Misalkan PX sama dengan X ditambah 2 pangkat 5 Jika PX sama dengan Y bundaran F F nya yang mana? GX nya yang mana? GX nya berapa? Coba tebak FN nya berapa? FN nya masuk ke G FN nya masuk ke G Simple sekali nih GX nya X pangkat 5 FN nya X plus 2 Ada kemungkinan lain? Ada gak kemungkinan lain? Ada gak? Gak ada ya? Itu aja X pangkat 5 FN nya Kalau saya balik Misalkan PX sama dengan F bundaran G Jadi balik aja Berarti F nya apa? F nya apa? Ya X pangkat 5 Dan GX nya? X plus 2 Itu ya? Itu fungsi komposisi Lanjut ke Translasi Apa artinya Translasi Ini juga pernah kita dibahas di kelas SME Maksudnya apa? Ketika Ketika membahas masalah transformasi Ya Transformasi Benar kan ya? Transformasi itu ada 4 loh Yang pertama apa? Pencerminan Ya udah Atau bahasa matematiknya Refleksi Yang kedua Rotasi Ya kan? Bahasa ininya Awamnya Rotasi apa? Bahasa awamnya Perputaran Putaran Yang ketiga Dilatasi Dilatasi Bahasa awamnya Dilatasi ya? Jadi kalau Dilatasi itu Kayak gini 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 Pensekalaan Jadi kalau Misalkan Sekalanya Dikecilin Berarti dia Di zoom in Zoom out Gitu ya Translasi Dilatasi Rotasi Satu lagi Apa? Apa? Translasi Ya ini Translasi Ya Refleksi Translasi Dilatasi Rotasi Kalau Translasi Apa? Kalau Belajar AutoCAD Kan ada ya? Ini Apa? Apa? Ini Kesini 4 cm Pergeseran Pergeseran Ini Kalau kita tahu Ini Gampang Nanti Menyusun Fungsinya Jadi Tidak Satu-satu Nanti Fungsinya Ditabahkan Sedikit Cukup Digeser Saja Kurvanya Digeser Saja Atau Kurvanya Yang digeser Fungsinya Gimana? Nanti Ditabahkan Dia Kurvanya Bergeser Berapa Satuan Sih Kayak Fungsi Kwadrat Misalkan Fungsi Kwadrat Yang kemarin X Kwadrat Dikurangi 2 Saya Geser Ke Kanan Misalkan 2 langkah Gimana Kurvanya Atau Kurvanya Saya Geser 2 Satuan Ke Kanan Fungsinya Bentuknya Seperti Apa? Kalau Tahu Translasi Ini Gampang Kalau Ke Kanan Berarti Nanti Cukup X Ditambahkan Eh Sorry Kalau Ke Kanan X Y nya Dikurangi Dengan 2 Misalnya Kalau Ke Bawah Kalau Ke Bawah Ya Kalau Ke Bawah Itu Nanti Tinggal Di Nanti Yang Dikurangi Tapi Yang Dikurangi Nanti Y nya Metode Ini Sangat Membantu Dalam Penggabaran Grafik Dalam Penggambaran Grafik Oke Langsung Aja Bagaimana Grafik Grafik Ini Gambarkan Coba Y Sama Dengan FX Y Sama Dengan FX Min 3 Gini Ada Lagi Y Sama Dengan FX Ditambah 2 Gini Atau Ada Lagi Y Sama Dengan FX Min 3 Plus 2 Ini Apakah Sama Ini Gambarnya Gimana Agak Agak Beda Tipis Sebetulnya Agak Beda Tipis Saya Ambil Contoh Contoh Lain Ambil Contoh Fungsi FX Sama Dengan Ini Fungsi Apa Fungsi Apa Apa Fungsi Nilai Mutla Baru Kemarin Kan Grafiknya Gini Kan Grafiknya Gini FX Sama Dengan X Terus Kalau Misalkan Saya Geser Ke Kan Biasanya Ini Sepanjang 3 Langkah 1 2 3 Fungsinya Jadi Berapa Fungsinya Jadi X Minus 3 Kemudian Saya Geser Ke Atas Sepanjang 2 Satuan Maka FX Berubah F X Sama Dengan Agak Berbeda X Baru Ditambahkan 2 Ya Perhatikan Ini X Minus 3 Ini X Mau telak dulu Baru ditambah 2 Oke Kemudian Ini Kesini Kombinasi Bergeser 3 Satuan Ke Kanan Dan 2 Satuan Ke Atas Maka Grafiknya Menjadi FX Sama Dengan X Minus 3 Plus 2 Gimana Ini Penjelasannya Ya kan Contoh lain Jangan Cuma Satu Contoh Lain Jadi Bentuknya Sama Semua Ini Cuma Hanya Digeser Saja Mengalami Translasi Keempat Empat Bentuknya Sama Saja Nilai Mutlak Cuma Hanya Digeser Nanti Kurvanya Berubah Contoh Lain Contoh 5 Contoh Bukan Contoh 5 Contoh Pada Gambar 5 Lagi F X Sama Dengan X Pangkat 3 Ditambah X Kuat Sama Neo ией Sudah , Se Se Ne Se Terima kasih.